TGIPF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, kasus atau tragedi kanjuruhan pertandingan sepak bola di Malang, dan kami menyampaikan laporan betul-betul secara independen sebagai laporan. Nanti hasil laporan itu akan diolah oleh Bapak Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan stakeholders tentu saja, yang ada menurut peraturan perundang-undangan. Fakta yang kami temukan, korban yang jatuh itu proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di midsos. Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Jadi itu lebih mengerikan dari sekedar semprot, mati-semprot, mati gitu. Ada yang saling gandengan untuk keluar bersama, satu bisa keluar, yang satu tertinggal yang di luar balik lagi untuk nolong temannya terinjak-injak mati. Ada juga yang memberi bantuan pernafasan itu karena apa satunya sudah tidak bisa bernafas, membantu kena semprot juga, mati gitu, itu ada di situ. Lebih mengerikan daripada yang beredar karena ini ada di CCTV. Nah, kemudian yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan. Itu terjadi karena desa-desaan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. Ada pun peringkat keterbahayaan, keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN. Terima kasih telah menonton!